Jika dalam tutorial sebelumnya kita telah menginstall dari Time Sydney Nah dalam tutorial kali ini kita akan menginstall dari plugin yang kita gunakan sebagai fitur dari social network Jadi seperti yang anda ketahui bahwa CMS WordPress merupakan CMS yang sangat powerful sekali Karena dengan CMS WordPress ini teman-teman bisa membuat fitur-fitur yang biasanya tidak ada pada CMS lain Contohnya seperti pembuatan toko online ataupun pembuatan social network, forum, dan lain sebagainya Nah pembuatan fitur itu kita memerlukan yang namanya plugin Nah plugin yang kita gunakan nantinya untuk membuat social network adalah plugin WordPress Oke langsung saja langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Teman-teman bisa masuk ke bagian plugin dan klik add new Lalu klik upload plugin Lalu klik choose file Pada bagian folder bahan disini ada folder plugin Saya disini akan menginstall yang namanya bodypress terlebih dahulu Disini klik Saya klik open Lalu saya klik install now Oke terlihat untuk upload pluginnya sudah selesai untuk bodypress Lalu saya klik add new lagi Lalu saya upload lagi plugin yang kedua yaitu ultimate member untuk fitur dari akses setiap membernya Seperti itu Saya klik upload plugin Choose file Lalu di bagian ultimate member saya klik Dan saya klik open Lalu saya klik install now Oke terlihat kita sudah berhasil melakukan instalasi dari plugin ultimate member Langkah berikutnya teman-teman bisa masuk ke bagian menu install plugin untuk memastikan bahwa pluginnya sudah terupload Nah ini bodypress dan ultimate member Baik kita aktifkan terlebih dahulu satu persatu ya Bodypress dulu saya klik activate Oke sudah berhasil aktif untuk bodypress Lalu saya kembali ke plugin install plugin Saya aktifkan juga di bagian ultimate member Saya klik activate Nah maka plugin sudah dalam keadaan aktif Oke sekian dulu pembahasan mengenai upload plugin dari ultimate member serta bodypress di website yang Anda buat Sampai jumpa di tutorial selanjutnya